Masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Keinginan Masyarakat untuk memiliki stadion yang layak masih menjadi mimpi Pasalnya rencana pemerintah Kota Cimahi merevitalisasi Stadion Sangkuriang bakal dilakukan setelah mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Padahal masyarakat berharap pembangunan Stadion Sangkuriang akan menjadi keberakan Pemkot Cimahi di masa kepemimpinan Acai Ngatiana Menegapi adanya keinginan warga untuk memiliki stadion layak tersebut Wali Kota Cimahi Acai M Priyatna mengatakan sejauh ini Pemkot Cimahi baru sebatas bisa menyelesaikan detail engineering design atau DID Namun semua itu membutuhkan anggaran yang besar untuk menyelesaikannya Karena membutuhkan dana yang besar maka pihaknya akan berusaha meminta bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat Jika pembangunan menggunakan anggaran daerah pihaknya mengaku masih ada keterbatasan Namun jika anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup maka Pemkot Cimahi tidak akan meminta bantuan kepada pihak manapun Namun demikian Acai mengaku pihak pemerintah tetap akan menyediakan dana pendamping tergantung adanya bantuan dari pusat dan provinsi Dan ditargetkan setahun ini pihaknya akan mendapat gambaran bantuan Untuk membangun Stadion Sangkuryang diperkirakan membutuhkan dana sekitar 350 miliar rupiah Pihak Pemkot Cimahi juga masih menunggu status tanah Stadion Sangkuryang yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan daerah jati mandiri atau PDJM tersebut diserahkan ke pihak disbut Parpora Kota Cimahi Oleh karena itu kewenangan pengelolaan termasuk pemeliharaan Stadion Sangkuryang belum dapat diambil alih pihak Pemkot Cimahi dalam hal ini disbut Parpora Algi Muhammad Gifari Pemkot Cimahi Pemkot Cimahi Pemkot Cimahi